Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya saya ingin bertanya tentang perkara sahur Hari ini saya dan istri tadi sahur hampir kesiangan 3 menit sebelum azan subuh berkumandang Kemudian saya menghentikan makan setelah mendengar azan subuh dan menyegerakan minum saat azan subuh Pertanyaannya sahkah puasa saya Buya? Jika tidak sah lebih baik hari ini saya tidak usah puasa atau bagaimana Harapan saya sih puasa saya masih bisa dilanjutkan dan tetap sah Mohon pencerahannya Buya agar puasa saya tidak menjadi sia-sia Baik Bismillah Karena anda mendengar azan masih minum maka puasa anda tidak sah Sebab kapan anda tahu waktu subuh tiba gak boleh makan dan minum lagi Ada pun berita tentang hadis kalau azan terdengar makanlah dan minumlah Itu azan yang pertama Kan tukang azan Nabi ada dua Abdullah bin Mimaktum dan Sayyidina Abdullah bin Mimaktum Ada dua tukang azan Nabi SAW Jadi yang satu azan Yang pertama Nah itu azan yang pertama Itu boleh makan Azan yang kedua gak boleh Sayyidina Bila dengan Abdullah bin Mimaktum Maka azan yang kedua berarti masuk subuh anda tidak boleh makanlah Kalau anda masih minum Glek-glek batal puasa anda Tapi berarti hari ini anda tidak sah puasa anda Cuma kita harus tahu Biarpun tidak sah Maka wajib bagi anda Al-imsaq Untuk menahan diri dari tidak makan dan minum Anda harus berperan seperti orang yang berpuasa Memang anda tidak dianggap puasa Maka anda wajib berperan seperti orang puasa Menghormati bulan Ramadan Ada pun pahalanya sama Anda tidak ngerti hukumnya kok Anda pahalanya sama Anda mendapatkan pahala besar di hadapan Allah Cuma nanti anda wajib mengkodok Tapi kalau anda makan seenaknya Anda tidak menghormati Ramadan Anda maksiat Anda melakukan kesalahan Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alih wa sahb Terima kasih telah menonton!